Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa Takalar TV dan seluruh pendengar suara Lipan Bajeng Senang sekali saya Sania bisa menyapa seluruh pemirsa dalam acara Olah Mata, obrolan layanan masyarakat Takalar Olah Mata sendiri merupakan program terbaru dari Dinas Kominfo Kabupaten Takalar Yang akan membahas terkait layanan-layanan dari OPD-OPD yang ada di Kabupaten Takalar Nah sekarang telah hadir narasumber di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Haji Abdul Wahab Esos MSI Dan Bapak Ayatullah Rawatib SE selaku Kepala Bidang Kepengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Waalaikumsalam Wr. Wb Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat Sehat Seperti yang kita lihat ini Untuk Bapak Kepala Dinas tentunya pemirsa Takalar TV dan seluruh pendengar suara Lipang Bajeng Ingin mengetahui sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas? Belum 6 ini 2 tahun Oh sudah 2 tahun 7 Terlaku Kepala Dinas, apa-apa saja layanan-layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak bisa dijelaskan nih? Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Para pemirsa Takalar TV dan pendengar radio Lipang Bajeng yang kami hormati Saya Haji Abdul Wahab Selaku Kepala Dinas Penjabatan Sipil Kependudukan dan Penjabatan Sipil Kabupaten Takalar Menyampaikan ocatan terima kasih Yang apresiasi yang sangat tinggi pada Dinas Kabupaten Impok Yang telah mengundang kami ini Untuk mengikuti acara ulama tata obrolan layanan masyarakat Tagalar. Alhamdulillah kesempatan pertama ini di Nasir Capil sebagai tempat di mana setiap hari rame di kantor kami sebagai layanan pemberian administrasi kependudukan. Kepentingan kami yang sangat ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di Capil kami itu ada sekitar 41 jenis layanan yang ada di Nasir Capil. Untuk umum yang kami lakukan setiap hari itu sekitar 28 layanan. Dari seluruh layanan ini tidak ada satupun yang memungut biaya gratis. Makanya penting kami datang ini seambil perang pertama ini karena itu yang penting sekali bahwa layanan kami gratis. Tidak ada memungut biaya. Kalaupun ada yang terjadi di masyarakat itu di luar kewenangan kami karena mungkin transaksinya antara masyarakat dengan masyarakat di bawah. Olehnya itu untuk meminimili siri ini atau ke paling tidak adalah mengerangi beban masyarakat maka atas arahan Bapak Pejabupati Takalar pada sini yaitu Bapak Dr. Setiawan Asad bersama Pak Sekretakalar beliau mengarahkan bahwa tolong melakukan kegiatan-kegiatan yang masih terukur kemudian dengan dasar pemikiran adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat kelayanan. Olehnya itu dari kami seluruh jajaran di Dinas Capil Kabupaten Takalar telah melakukan terbosong-terbosong untuk mengerangi beban masyarakat tadi itu yaitu antara lain kami telah melakukan yang diberi nama jemput bola atau jebol. Jebol ini adalah kami yang datang ke masyarakat yang mempunyai batasan-batasan tertentu untuk datang ke kantor kami. antara lain seperti saudara-saudara kita yang disabilitas itu punya kebutuhan khusus kemudian lansia orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi sampai ke kantor Dinas Capil ada yang sedang sakit kemudian memiliki gangguan-gangguan lain Oleh itu kami yang datang ini atas perintah dan arahan dari pimpinan yaitu pejabat tidak bersama Pak Haji Muhammad Hasbi yang kedua adalah kami telah melakukan yang namanya kiosk desa kebetulan di samping kiosk desa ini beliau adalah kabiat beliau adalah ahlinya tentang operasional kiosk desa ini kiosk desa ini di Takalar sudah lebih 20 desa ya tempatnya nanti ada tanya mungkin tapi sudah mungkin menghampiri 30 desa telah melakukan kerjasama dengan kami untuk mendekatkan layanan administrasi kepeduluan kepada masyarakat kiosk desa ini adalah fungsinya hampir sama dengan Dinas Capil di sana juga melakukan layanan-layanan yang ada di Capil hanya assisting online layanan online namanya prosesnya adalah masyarakat cukup datang ke kantor desa membawa perseratan yang diperseratkan kemudian diinggung oleh operator desa dan dikirim ke Dinas Capil di kami telah ada proses khusus untuk menangani ini jadi khusus menangani layanan kiosk desa ini ada yang menangani dengan proses tentulah melalui perifikasi kami ya itu akan dikirim ke Kementerian Geri datanya dan kembalikannya nanti akan dikirim kembali ketika perifikasi ini diterima oleh sistem siap berpusat di diri Jendru Capil Kementerian Geri itu dikirim balikannya lewat email desa jadi ada alamat email desa nanti operator desa yang pri ada pun bebang segala biaya yang timbul dari keadaan ini adalah dibawa tanggung jawab pemerintah desa dia berjasa kepada kita semua ini untuk menganggarkan kebutuhan-kebutuhan antara lain operasional alat-alat atau fasilitas serana dan perasaan disana termasuk adalah mungkin honor-honor yang ketiga adalah kami telah membuat satu inovasi layanan yang diberi nama Hampa Tanpa Kam layanan Hampa Tanpa Kam adalah singkatan dari hadiah ulang tahun bagi anak-anak kita yang 17 tahun dengan sebuah KPP ini kami sasar khusus untuk anak sekolah karena usia-usia 17 tahun itu umumnya berada di kelas 2 dan 3 sekolah menengah atas ini adalah kegiatan khusus khusus untuk masyarakat umum tentulah yang berumur 17 tahun bisa lewat kios desa bisa langsung ke dinas semua ini adalah diciptakan diadakan atau kita support untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat untuk memberi kebebangunan soalnya saudara-saudara kita warga masyarakat tercinta yang jauh dari Kabupaten seperti mungkin di Kepelowang yang ada di Pulung Bangking Utara di Galesung Utara atau di Laikan dan Bumbang keatas itu kan punya jarak yang cukup jauh dengan inovasi layanan ini dengan jemput bola ini dengan kios desa ini semua ini bisa memberikan keringanan dan sehingga apa bisa mengurangi bebang bagi masyarakat dan tentunya juga adalah harapan kita adalah supaya masyarakat itu untuk mendapatkan layanan dan menghindari praktek-praktek kulit di luar sebaiknya datang langsung datang langsung ke Dikcapil untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan itu kurangkali untuk sementara mungkin jadi tadi itu sudah layanan-layanan dari sudah dijelaskan layanan-layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kipil inovasi layanan kami ini tuh hampa tanpa kami walhamdulillah masuk salah satu 50 top 50 layanan inovasi layanan di tingkat provinsi kita menunggu ini benar-benar masuk top 30 di nasional misalnya baik untuk Bapak Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk masyarakat dan untuk layanan Kios Desa untuk masyarakat dan apakah dengan adanya layanan ini kemudahan administrasi dirasakan oleh masyarakat sendiri menurut Bapak selama program ini berjalan iya terima kasih banyak terus spesifik pertanyaan tenis mengenai Kios Desa yang paling dijelaskan tadi Bapak sebagai ala Dinas ini untuk Kios Desa sebenarnya itu sudah semenjak COVID kemarin itu kan ada banyak layanan apa layanan online nah di Permendagri nomor 7 itu tahun 2019 itu memang mengenai layanan online jadi layanan administrasi pendudukan secara daring ke Permendagri nomor 7 di salah satu pasal itu memang untuk mendekatkan layanan membantu masyarakat yang kurang paham mengenai layanan online maka dibuatkan satu layanan mandiri namanya Kios Admin Daring jadi Kios administrasi kependudukan daring atau online desa nah itu tempatnya dibuatkan satu ruang khusus di kantor desa kemudian ada perangkatnya disitu komputer ada ada wifi karena harus kan layanan online harus pakai wifi kemudian ada scanner ada printer nah sebenarnya ini juga bisa kami keluar sedikit dari premi itu dari pola yang diatur oleh dirjen maksudnya disini di pengaturan Permendagri itu mesyaratkan itu untuk perorangan secara mandiri jadi perangkat alat itu mereka datang ke kantor desa misalnya dia mau membuat kakak ini kecuali KTP ya jadi kakak layanan kakak akta kelahiran akta kematian bisa disitu secara mandiri mereka dia datang disitu dia buatkan dia upload dia punya gambar dia kami punya apalagi namanya aplikasi layanannya yang dibuat khusus dan itu kami tidak yang bukan websitenya karena yang berbayar harus pakai hosting itu kan dibayar kami yang dapat gratisannya itu aplikasi kayak google form saja kita bikin google form kemudian itu yang kemudian dibuat dikasih ke operatornya yang ada di desa begitu ceritanya sekarang 20an desa itu sudah kerjasama dengan kita yang aktif sekitar 10 itu mungkin karena wifi-nya yang dia on off itu kan belum terbayar ataukah mungkin ada perkendala teknis misalnya jadi ceritanya ini kiosk itu layanan online jadi masyarakat desa yang datang ke kantor desa kita ubah karena masyarakat ini sebenarnya begini ketidakmampuan menerjemah itu apa namanya itu apa email kalau masyarakat ditanya apa alamat emailnya dia jauh kita tempat tinggalnya di dunia nyata salah kan jadi dia gak tahu padahal semua basis media sosial facebook youtube itu kan pakai apalagi pakai email email yang memiliki karena orang tua yang tidak memiliki hp android orang-orang yang berpendidikan yang bisa paham itu email dia kira itu facebook WA itu saja dia kira tidak pakai basis email pada dasarnya email kan nah setelah itu karena kita pikir ini masyarakat tidak mau menjangkau secara teknologi yang begitu maka kita ubah harusnya masyarakat yang datang sendiri ketik kirim kan lewat google form itu lewat fasilitas kiosk desa itu sekarang mandiri layanan mandiri kita ubah kita kerjasama dengan desa ada operatornya disini yang bantu yang bantu dia yang menimputkan kan menimputkan sesuai perseratan mengisi di google form kemudian mengimput sejumlah berkas perseratan kemudian dikirim ke kami di lucapil di lucapil ada adminnya ada admin kiosk desa admin kiosk desa ini yang kemudian dia distribusi ke operator jadi operator yang kemudian mengimput input edit apa permintaan misalnya kakak karena perubahan karena ada perkawinan baru di keluarga kemudian pindah alamat kakak perubahan pindah alamat misalnya atau akte kelahiran atau akte kematian nah setelah itu kemudian setelah didistribusi begitu proses berjalan seperti biasa yang di layanan ada permajuan ada verifikasi di tingkat kepala bidang kepala seksi kemudian ada tanda tangan elektronik di kepala dinas secara baik aplikasi kemudian terkirim ke data center di capil data center di gemendagri itu yang kemudian setelah di verifikasi kebunggalan semua selesai terproses di sana kembali dalam bentuk file pdf itu kakak dengan akte kelahiran masuk di email desa karena email desa yang kita input di layanan Duk Capil jadi orang yang di desa ini ada notifikasinya masuk ini kalau sudah misalnya masuk hasil dari bentuk-bentukan misalnya kakaknya atau akte kelahirannya nah itu yang kemudian operator desa tinggal memprint dari pdf yang dikirim oleh siak online namanya sistem informasi administrasi pendudukan yang online dari dirjen nah dia datang dia tinggal dia buka dan di print kemudian setelah itu dikasihkan masyarakat ada malah satu desa itu di Bontomaranu itu dia polanya dia menantarkan malah setelah dia printkan karena dia tahu masyarakatnya diantarkan itu mempermudah nah itu juga manfaatnya itu juga memotong itu jalur banyak ini kan misalnya apa lagi calok-calok kita di desa jadi dia kemudian itu mempermudah masyarakat biasanya kan kalau coba bayangkan kalau ada desa jauh disebut tadi Pak Kadis dari Galut dari Komara atau dari Laikang mereka datang ke kita sampai di sini juga tidak lengkap berkasnya dia itu lagi satu hari pulang aksesnya jadi bolak-balik kan nanti biasanya harusnya dia sudah selesai akhir satu hari tidak jadi karena harus dia pulang lagi ambil berkasnya dia lengkapi nah bolak-balik itu kan butuh biaya masyarakat butuh biaya nah itu akhirnya itu memotong kalau dia tinggal di desa kurang ada persyaratannya kurang dari berkas yang dia juga kan bisa balik di rumah aja jalan-jalan langsung mendapat informasi dari petugas nah kalau dia naik di sini di cabai loh ya jauhnya berapa lagi sih bisa sampai 3 hari 4 hari lah sampai dia makan biaya saya kira itu mempermudah mendekatkan dan efisien masyarakat baik pemirsa takalar tv dan seluruh pendengar suara lipang bajeng itulah tadi penjelasan dari bapak ayatullah rawatip se terkait layanan-layanan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil baik saya kembalikan ke kakak Dewi ya terima kasih untuk rekan sania yang sudah memandu acara ini ya dan pastinya masih bersama kami obrolan layanan masyarakat takalar ya takalar atau olah mata jadi untuk seluruh pendengar radio suara lipang bajeng tetap stay tune di 98,8 FM ya karena masih banyak lagi informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya dan juga pastinya tetap stay sampai akhir karena ada layanan interaktif untuk masyarakat takalar ya mungkin ada sesuatu atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya mengenai kependudukan kartu keluarga akte kelahiran ya maupun dokumen dokumen penting jadi untuk Anda pendengar radio suara lipang bajeng tetap stay tune di radio suara lipang bajeng kita kembali dulu dengarkan satu lagu setelah itu kembali menemani Anda masih bersama kami di acara olah mata masih bersama Dewi tetap setia menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini ya masih dalam acara olah mata obrolan layanan masyarakat takalar ya dan masih bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar ya dan bersama Kepala Bidan ya Kepala Bidan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ya pastinya masih tetap semangat ya Pak di pagi menjelang siang hari ini ya dan juga host kita ada Sania ya untuk pendengar radio suara lipang bajeng dimanapun Anda berada ya untuk Anda yang mungkin sebentar ada layanan interaktif ya Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 0821 9238 9238 3298 sekali lagi untuk Anda yang mungkin pendengar radio suara lipang bajeng seluruh masyarakat takalar ya ada keluhan atau mungkin ada yang mau ditanyakan menyangkut mengenai baik itu kartu keluarga akte kelahiran atau semua mengenai informasi ya pencatatan sipil ya Anda bisa menghubungi kami ya karena Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap setia menemani Anda hingga selesai jadi Anda bisa menghubungi 0821 9238 3298 ya sempari menunggu telepon dari masyarakat Kabupaten Takalar ya kita kembali lanjut ke bersamaan kita ya silahkan Kakak Sania baik terima kasih Kak Dewi pemirsa Takalar TV dan seluruh pendengar suara lipang bajeng itulah tadi beberapa layanan-layanan yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Bapak Haji Abdul Wahab SOS MSI dan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bapak Ayatullah Rawatib SE nah Bapak dari beberapa layanan tadi yang sudah dijelaskan apakah ada lagi informasi-informasi yang ingin diberikan kepada masyarakat Pakalar iya baik terima kasih Ibu Sania para pemirsa terlaki bidang pendengar radio lipang bajeng yang berbahagia di pagi hari ini di saman modern atau perkembangan digital ternyata di Kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional telah mencetuskan satu identitas kependudukan yang tentu jauh lebih canggih lebih mendoering lebih memberikan layanan yang lebih luas lengkap dengan adanya identitas kependudukan digital atau orang sebut KTP digital KTP digital ini adalah di input ke HP Android harus menggunakan HP Android dan saya yakin bahwa hampir di seluruh lapisan masyarakat takalar ini umumnya sudah menggunakan HP Android sehingga program ini kami anggap tidak susah dan tidak rumit satu hal yang perlu diketahui bahwa input identitas digital ini harus datang ke Cabil harus datang ke dinas di Cabil untuk mengaktifkan barcode barcode yang ada di di operator kami ada operator yang menengani khusus ini tentang layanan digital ini di dalam kartu identitas digital ini ada beberapa yang sudah tercantung antara lain tentulah ada KK ada KTP elektronik yang aslinya dan bisa dipakai ke seluruh lembaga yang ada ada kartu BPJS ada MPP kemudian bagi ISN ada kartu ISN ada kartu peduli lindung kemudian ada bahkan ada kartu pemilih jadi orang belum tahu begitu canggihnya identitas digital ini orang mungkin sebagian masyarakat belum tahu bahwa nantinya akan memilih di mana memilih di TPS mana ketika ada Bapak Ibu sekalian sudah punya KTP digital maka untuk melihat tempat TPS boleh dengan membuka identitas KTP digital ini kelihatan bahwa nanti memilihnya di TPS ini ketika terjadi perubahan dia jadi bagaimana cara mendapatkan KTP digital tersebut jadikan kita ambil dari playstore di download melalui playstore tentang KTP digital aplikasi berupa aplikasi tapi untuk mengaktifkan itu harus ke dinas atau kami mengaktifasinya harus ketemu dengan operator kami entahlah itu di kantor ataupun di luar kantor ini begini modelnya ini sebenarnya jauh bagus saya pikir kurang lebih sama dengan kuen digital yang ada diperbankan artinya tidak lagi apa sekarang kan di bank saja itu itu apa TMG segitu sekarang ada uang at ya itu artinya akan mengikuti zaman ini jadi KTP digital perlu lebih sama itu dengan Rimo artinya semua serba mudah yang penting ada isinya cara mengakses aplikasi itu sendiri masyarakat cukup mengisi nomor induk ya nomor induk ada akan ada petunjuk nanti ada petunjuk jadi langkah-langkahnya kita mengakses dulu ke dinas Duk Capil lalu mendownload aplikasi tersebut sangat memudahkan untuk masyarakat sekali dari layanan tersebut sangat memudahkan untuk masyarakat itu sendiri jadi untuk Bapak Ayatullah Rawatib Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bagaimana Pak ada lagi yang untuk diinformasikan untuk masyarakat Pakalar saya lanjut mungkin di penjelasannya Pak Hadis jadi sebenarnya kita punya program ini sudah perintah Pak Bupati itu buat kita keliling ke identitas kependudukan digital ini kita diperintah dulu kita datang ke setiap dinas dulu ada beberapa jadi ini kan kamadan ada berat ini keluar jadi sebenarnya kita datang nanti untuk bawa alat untuk langsung akses ke KB Penjasar Pak jadi jadi gampang sebenarnya isinya cuma identitas biasa kan nomor NIP nomor HP email cuma tiga komponen tapi email dan nomor HP setelah download nanti setelah itu baru kemudian verifikasi datanya untuk yang bersangkutan harus apa lagi namanya tatap muka di autentifikasi namanya autentifikasi face itu hanya untuk mencocokkan dengan KTP elektrik foto KTP elektrik yang ada di server kami kalau dia berubah yang bahaya kalau misalnya dia pernah dia apalagi namanya presi plastik berubah itu kan mukanya autentifikasi face pasti bisa dibaca atau kebedanya terlalu tebal mungkin begitu nanti setelah di autentifikasi wajah banyak orang yang salah paham dikira di selfie apa begitu itu hanya untuk mengidentifikasi wajah untuk mencocokkan kemudian setelah itu baru kemudian di pihak kami Dukcapil membarcode identifikasi barcode setelah itu nanti dikirimi oleh siap online itu kode aktifasinya kode aktifasi masuk di HP yang kemudian di diaktifasi lewat kode yang dikirinkan pinnya ya dan sepertinya sudah ada penelpon pertama dari masyarakat kabupaten takalar ya jadi langsung saja kami angkat halo assalamualaikum halo walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari siapa dimana dembau iya dembau 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 dipaleko bagaimana kabar hari ini dembau alhamdulillah ya mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai masalah pencatatan sipil kependudukan ya langsung saja apa pertanyaannya ibu ya mengenai dembau baru ya baru saja melahirkan ya terus apakah pertanyaannya apakah bisa langsung lewat aplikasi pembuatan akte kelahiran ya mungkin siapa yang bisa menjawab oh bapak iya bapak ayatullah ayatullah rawadik silahkan pak yang layanan aplikasi online itu nanti desa yang sudah kerjasama dengan kita misalnya kalau Paleco ini kayaknya belum Paleco kelurahan jadi kami juga sampai ke kelurahan karena ini kan desa kelurahan kalau sudah ada boleh lewat kantor desa atau kantor lurahnya jadi kalau kan belum ada di Paleco jadi bagaimana solusinya pak kemarin itu pernah waktu covid kita ada layanan online tapi masih pakai WA kalau yang kabupaten lain itu memang kita bikin satu aplikasi dulu kita cuma mau bikin aplikasi yang pakai hosting tapi kan kita menunggu dari malah yang tuan rumah disini kan ada dulu supaya kita dapat domainnya saja tidak bikin sendiri kemudian setelah lepas covid ini sudah bisa layanan umum boleh ibu ibu dembau di Paleco sayang sekali Paleco ini kami belum ada kios disitu belum bikin keluarannya belum bikin kios keluar belum ada kios jadi masih bisa ibu datang ke duk capir penting dilengkapi perseratannya itu kalau akte kelahiran itu pasti harus ada kata asli karena ditarik kata aslinya karena akan di input masuk anak yang baru lahir kemudian akte nikah fotokopi buku nikah dari orang tua kemudian fotokopi KTP orang tua kedua orang tua kemudian keterangan lahirnya dari bidan atau dari penolong kelahiran atau dari rumah sakit dari klinik ya pokoknya ada keterangan dari situ nah nanti kami itu ada formulir F201 diisi untuk pengolongan akte kelahiran jadi ini yang saya tanyakan Pak seumpama ini kan ada persyaratannya untuk pembuatan akte kelahiran seumpama ada salah satu persyaratan tidak ada dia tidak memiliki keterangan dari desa keterangan dari desa pengantar apa pengantar ya sudah pengantar dari desa sebagai informasi ini sekarang sebenarnya aturan dari Kemendagri sudah tidak ada lagi pengantar dari desa itu untuk memotong jalur birokrasi kalaupun ada pengantar itu yang biasa kita pakai pengantar kematian karena penyaksian kematian peristiwa penting kematian itu orang desa yang tahu kemudian pengantar lahir itu tidak ada lagi dari desa cukup dari keterangan penolong kelahiran bidan atau rumah sakit nah itu yang buat pengantar jadi sebagai lampiran itu membuktikan bahwa dia lahir tanggal sekian dari jam sekian hari ini jadi untuk masyarakat anak-anak sendiri tidak usah lagi untuk mengambil surat pengantar ya pak untuk melurus langsung langsung datang ke dinas kalau untuk kelahiran cukup dari penolong kelahiran kalau dari desa dan kelahiran sudah tidak karena dulu kan pak pakai surat keterangan sekarang untuk masyarakat takalar lebih mudah karena sih komplain pemerintah desa tapi kita yang atur itu perpres peraturan presiden nomor 102 kalau ada salah 108 tahun 2018 itu yang atur persyaratan tata cara dan persyaratan jadi memang meniadakan satu mata nanti persyaratan dari pemerintah desa tapi untuk peristiwa kematian itu penting ada penyaksian dari pemerintah desa karena yang tahu itu bahwa dia meninggal atau tidak pemerintah desa yang tahu itu juga kelahiran yang tahu itu dari kelahiran baik pemerintah takalar tv dan seluruh pendengar suara lipang bajeng itulah tadi bincang-bincang kita bersama dinas kependudukan dan catatan sipil jangan lupa saksikan program olah mata obrolan layanan masyarakat takalar di channel youtube takalar tv jangan lupa komen like and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali sub indo by broth3rmax